Ini sih buat yang pengen makan kue tiaw goreng, tapi gak mau terlalu kering. Nah, ini nih jawabannya, si kue tiaw bun ini. Wah, sobat makan, kue tiaw ini rasanya gak kalah nikmat. Bumbunya tuh bener-bener berasa. Masih berlokasi di daerah Kelapa Gading. Katanya tempat makan ini sudah ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu lho. Wah, legend banget. Buat pecinta kue tiaw pasti udah gak asing lagi nih sama tempat makan yang satu ini. Yuk, langsung aja kita semperin. Waduh, halo kok. Bukan siapa kok? Aditya. Kok, aku piran kok. Wah kok, kayaknya ini rame banget kok. Emang kira-kira ini tuh dari tahun berapa sih kok? Kok lo ini dari tahun 1991 sebelum saya lahir. Dari tahun 1991? Nah, kok, disini kue tiaw yang recommended yang mana nih kok? Ada tiga. Apa tuh? Kue tiaw bun, kue tiaw yang, kue tiaw siram. Wah, gimana kalau kita pesen tiga-tiganya? Tiga-tiganya kok semua. Tiga-tiganya, sobat makan. Kita pesen tiga-tiganya yang hangat, yang toppingnya tuh banyak ya kok ya. Oke, siap. Siap. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ya. Oke, kita tunggu setiap kok. Oke, oke, oke. Yuk, yuk, yuk. Wah, saking penasaran sama rasanya, Hiusi sama Firhan langsung pesen semua menu recommended-nya. Mulai dari kue tiaw siram, kue tiaw bun, dan juga kue tiaw yam. Walaupun sama-sama menggunakan bahan dasar kue tiaw, tapi bumbu dan proses pengolahannya berbeda loh, sobat makan. Jadi pasti cita rasanya pun juga berbeda. Duh, makin gak sabar nih buat nyobain. Sobat Makan, ini sudah keluar semua ya. Ya, sebetul. Yang kita pesen dari kue tiaw sapi. Kue tiaw sapi, kayak muruk 61. Kita langsung aja ya, penasaran banget nih. Tapi nih, sobat makan, di depan kita nih, udah ada kue tiaw siram nih. Nah, yang namanya kue tiaw siram ini kayak gini loh, sobat makan. Dia itu kue tiaw yang digoreng, terus disiram kuah yang kental-kental gini. Waduh, kita... Ya Allah. Kalau yang ini apa? Oh iya, ini tuh namanya kue tiaw bun. Bun. Jadi kalau bun itu prosesnya itu, dia kayak digoreng, cuma pas proses goreng, dia dikasih kuah. Dan dia pengentalnya tuh pake telur. Nah, kalau ini kue tiaw siam. Jadi dia tuh pake cuka sama kecap asin. Waduh. Dan dia tuh model yang berkuah gitu. Waduh, lihat tuh. Waduh, lengket semuanya tuh, sobat makan. Waduh, sobat makan. Oh my God, ini. Waduh, kita cobain kuahnya dulu, sobat makan ya. Langsung kita ajar nih kuahnya. Wah, udah ada dagingnya. Gak apa-apa kali ya. Kuahnya enak banget nih. Gurih parah. Buah, kuah kue tiaw siram yang kental. Karena dipakein tepung sagu, emang selalu jadi favorit aku deh. Kuahnya tuh wanginya tuh wangi banget. Karena dia tuh pake bawang putih yang udah digoreng gitu ya? Iya, bener. Jadi super duper wangi. Aku juga coba cobain dagingnya. Ini penasaran. Emang empuk ya? Empuk, empuk, empuk. Ini, ini daging ini. Enak banget tuh. Lihat tuh, sobat makannya. Hmm, sesuai dugaan nih. Beneran empuk. Coba kita ajar langsung nih, sobat makan nih. Aku lahap semua sekaligus. Wadaw, juara dunia. Nih, sobat makan. Ini aku aduk-aduk. Ini, toppingnya itu ada urat, daging, sama ada sengkel. Ini udah aku satuin. Ada daging, kue tia, sama ada kuahnya. Kita cobain ya, langsung aja. Hmm, best, 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 best. Favorit aku banget ini sih. Ini nagih banget, sobat makan. Apalagi sayurnya masih fresh dan kriuk gitu pas dikunyah. Ini tuh ya, perpaduan dia tuh pas banget. Ada manis-manisnya, gurih. Sama karena ini disiram, jadi sausnya itu nge-coating si kue tiaw. Betul. Jadi yang enak banget loh. Beminannya emang asin dan gurih ya? Asin dan gurih. Asin dan gurih ya ini ya. Tapi ini ya, pake sambal juga enak nih. Bener banget, Firhan. Biar rasanya makin nendang. Kasih sambal, boleh kali ya? Hmm, bau cabenya juga. Waduh. Wah, langsung kita ajar nih, sobat makannya. Hmm, bener nih kan. Udah dikasih sambal, kenikmatnya tuh makin strong, sobat makan. Nah, yang begini nih, rasanya makin mantep. Juara dunia. Ditambahin ini jadi pas banget sih. Jadi rasanya tuh asin, gurih. Ada asem-asemnya di kita. Ya, pedes. Pedesnya juga. Kalau nuangnya gak berlebihan, masih aman banget ya di mulut dan luat makannya. Menu pertama udah sedap banget tuh. Masih ada lagi salah satu menu andalannya yaitu kue tiaw bun. Wah, dari nama menu-nya lumayan jarang terdengar ya, sobat makan. Tapi kue tiaw jenis ini mirip sama kue tiaw goreng, sobat makan. Bedanya, tekstur kue tiaw bun ini lebih basah. Wah, ini juga menggoda banget sih. Ini kayaknya digoreng gitu ya. Yes. Digoreng, tapi dia bumbunya nyemek. Kita hajar, sobat makan ya. Ini sih buat yang pengen makan kue tiaw goreng, tapi gak mau terlalu kering. Nah, ini nih jawabannya. Si kue tiaw bun ini. Wah, sobat makan. Kue tiaw ini rasanya gak kalah nikmat. Bumbunya tuh bener-bener beras. Jadi, apa ya rasanya itu? Si bumbu-bumbu tuh kalo yang ini lebih nyerep ke dalam kue tiawnya. Jadi ini enak loh. Betul, dan ini kayaknya tuh rasanya tuh emang dibikin gak yang berlebihan gitu ya. Asiknya pas, gurihnya pas. Jadi kalo misalnya kita pengen ngeracik sendiri itu bisa banget. Bisa banget. Kita hajar lagi, sobat makan. Ini mah rasanya tuh sempurna, sobat makan. Kenikmatan si kue tiaw ini emang udah gak perlu diragukan lagi deh. Tekstur kue tiawnya tuh udah lembut dan kenyal. Tapi kenyalnya bukannya kayak karet gitu. Iya, kan ada juga yang yang terlalu digigitnya susah tuh. Digigit enak, tapi kita masih dapet tekstur yang cuy-cuynya itu. Betul banget. Wah, kotakan. Full of daging. Ya ampun, gak bisa berhenti ngungnya emang ya. Kalo udah kena menu yang senikmat ini. Tapi selain kue tiaw siram dan kue tiaw bun, masih ada satu menu lagi yang gak kalah unik. Namanya kue tiaw yum. Kue tiaw ini diolah dengan bumbu racukan kecap asin dan cuka. Makin sedep karena makannya ditemani dengan semangku kuah yang hangat. Gak cuma kuah sama kue tiawnya aja yang sedep. Dagingnya juga nih luar biasa. Wah, sekarang kita mau nyobain yang kue tiaw yum nih. Yang kue tiaw yum. Gimana ya? Ini sobat makan. Jadi dia tuh ada dua mangkok gini ya. Nah, aku mau cobain kuahnya dulu nih. Jadi dia pake bawang putih juga nih. Pake bawang putih goreng. Sama ada daun bawang, sama seledri juga kayaknya. Iya, benar, benar. Kita ajar nih sobat makan ya. Ini tuh kaldu sapinya berasa mirip-mirip kuah bakso gitu. Enak banget ini kuahnya. Kuahnya, rasanya tuh bilidah tuh gak hambar. Wangi bawang putih. Terus juga si daun bawangnya ini dia ngasih gak lebay. Dan ini juga si topping-topingnya. Dia tuh topping-topingnya cuma direbus doang, gak ditumis. Langsung nih kita cobain dulu mie-nya dulu ya kali sobat makan ya. Nih kue tiawnya dulu nih sobat makan ya. Langsung kita aja nih. Baru nyoba kue tiaw tanpa kuahnya aja nih. Udah enak banget. Ternyata rasa itu unik banget deh. Karena ada rasa asem dari cukahnya sobat makan. Dia tuh rasa kue tiawnya yang ada asinnya. Iya asin. Ada asin-asemnya. Terus dia kayak ada minyak-minyaknya juga. Iya benar, benar. Udah minyak berbumbu gitu sobat makan ya. Betul, betul. Nah aku ini penasaran nih. Sama daging yang cuma direbus doang. Iya kita cobain ya nih ya. Tuh dagingnya tuh. Tuh, tuh liat sobat makan ya. Kayak gini deh. Full, full, full daging nih. Full dagingnya. Nah. Ajar. Nggak cuma kuah sama kue tiawnya aja yang sedap. Dagingnya juga luar biasa. Ternyata bumbunya tuh meresap sampai ke dagingnya loh. Duh, gokil. Sobat makan. Wah ini tuh ternyata, karena aku ngeliat kita kayak pucat ya kucat loh. Tapi ternyata asin dan gurih banget. Iya bener. Enak banget ini benar. Loh, aku tuh udah kayak hmm. Paling nih dagingnya kayak. Surprising loh nih. Gias aja nih. Ternyata enak banget nih. Oh my God. Langsung kita ajar lagi sobat makan ya. Aduh, super duper ngiler deh. Ngeliat Hughzy sama Firhan makan. Udah kue tewa nikmat. Kuahnya kayaknya juga sedap banget. Laper ngeliatnya. Jadi kue tiaunya yang lembut, yang cuy, ditambahin sama dagingnya yang gurih itu. Bener-bener menikah. Dia menikah each other gitu ya. Tapi nih, kayaknya aku mau campurin kuah nih Bang Hivzy. Boleh. Kayaknya aku mau langsung diblokin gitu. Kalau aku tuh sebenarnya gak begitu suka tuh kuah. Jadi aku campurin ini doang, nanti aku langsung suruput aja kalau gitu ya. Kalau begini nih ya. Bebas deh gengs. Kalau Hivzy maunya kering, Firhan sih langsung ngeguyur kuah. Atur. Tapi mau kering ataupun berkuah, pasti sama-sama nikmat dong. Semua varian kue tewa yang dipesan, udah hampir habis dilahas sama Hivzy dan Firhan dengan cara favoritnya masing-masing. Hivzy yang suka pake merica dan sambal, sedangkan Firhan lebih suka yang berkuah. Tapi dari ketiga kue tewa, mana nih yang paling juara ya? Wah, ini enak banget ya nih. Langsung aja ya. Favorit aku yang ini. Kalau favorit aku yang ini. Ini suka, ini suka. Semua deh kayaknya favoritnya. Susah sobat makan. Aku ini deh, yang ini deh. Yang siram deh. Yang siram, tetap yang siram. Aduh enak banget ya. Banget banget Bang Hivzy. Jadi menurut kita berdua, kue tiaw sapi hayam buruk 61. Di daerah kelapa gading ini, rasanya... Juara dunia! Mantep, mantep, mantep. Mantep, mantep, mantep. Habis ini kita lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap ditukang makan. Makan terus! Makan terus! Setelah ini ada satu warung tenda ala Thailand yang lagi viral bakal dicobain sama Hivzy dan Firhan. Menurut review sih, rasanya otentik banget. Menarik kan? Makanya tungguin ya sobat makan. Pastinya cuma di Tukang Makan. Makan terus! Jaya, jangan l Prozent sore. Jaya, jangan lupa subscribe Instagram. Jaya, jangan lupa subscribe. 그 Terima kasih.